Sampai lagunya di FB dulu, di Tiktok tuh FBF terus, nah FBF banget for your pagi banget Kita liat nih bukti para pengguna Tiktok yang pake lagu Prinsa nih Siapa aja tuh? Tuh Prinsa tuh 31,8 ribu postnya tuh banyak banget yang ngepost 31, hampir 32 ribu postingan menggunakan lagu tersebut Potongan-potongan adegan, kisah-kisah mereka juga, itu dampak terbesar yang kamu rasakan dengan viralnya lagu itu? Dampak terbesar yang pasti dikenal lah sama banyak orang, terus kayak dipercaya juga untuk memegang Soundtrack berikutnya? Iya gitu, jadi kayak seneng sih maksudnya aku bisa ngembangin diri aku lagi Kalau dulu mungkin belum keliatan ya, maksudnya masih tenggelam, masih belum ketemu Masih usaha Masih usaha Terus sekarang mah udah nemu tracknya lah istrinya Alhamdulillah udah nemu tracknya, jadi kayak bersyukur banget sih, maksudnya pengalaman yang akhirnya bisa membawa aku sampai di titik gini Oke Dan Kata orang, lagu itu kan katanya banyak yang takut nyanyi lagu-lagu yang seperti apa karena takut jadi seperti doa Iya Ada sih lagu yang mirip dengan kejadian asli kamu? Aduh, ada sih beberapa, salah satunya lagu yang baru-baru ini aku rilis Judulnya apa? Judulnya Percuma Isinya tentang apa? Isinya tentang perempuan yang diselingkuhin A Kamu diselingkuhin? Biasa ke aku lagi Iya Kenapa sih kamu te, ngomong yang selingkuh te ke aku Eh bukan dia doang Ustadz Dery disini aja ngeliat aja ke kamu Gue tau tuh lagunya tuh yang viral itu Yang mana? Yang mana? Percuma Oh iya 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 Beda dong Emang kamu pernah diselingkuhin? Aku pernah diselingkuhin tapi udah lama banget dan Kalo di lagu Percuma ini tuh kayak Jahat banget yang nyeselingkuhin kamu tuh parah Aku diselingkuhin A Aku diselingkuhin Terus kayak aku tuh bilang kayak Kayaknya aku gak akan kasih kesempatan buat kamu dua kali deh buat ngelingkuhin aku Buat apa ngasih kesempatan kedua? Ketiga dong Betul selingkuhnya dua kali Gak ada satu Gak ada satu Gak gini Ini jawaban aku kalo diselingkuhin ya Tak ingin lagi Tak akan lagi Biarlah usai disini Cukup sekali Kau tipu hati Yang sungguh tulus mencintai Lupakan sudah Kini ku lelah Berjalan tanpa arah Tak ingin lagi Cukup selesai disini Yang pantes mah Gigi begini Yang pantes Gigi yang begini Yang pantes Gigi yang begini Emang kenapa Gigi? Kenapa Gigi? Ini parah banget emang Gigi kenapa? Kenapa Gigi? Parah banget Yang ngapa-ngapa sih sebenernya Eh gue tuh gak selingkuh ya Gue hanya tamas ya Dia akan jalan-jalan Paling Pantesan Gigi lagi ngapalin lagu ini Iya Iya juga Kamu tuh nyintain lagu juga Iya Itu ciptaan kamu Iya Wow Beneran Beneran Makasih Nah kita lihat artikel Prinsa berikut nih Bunda secara mendadak Separah apa sakit yang diderita Prinses Safira ini Menjelaskan pihak Indonesian Idol Nah ini jadi heboh banget Orang semua pada pengen jadi peserta Indonesian Idol Menjadi salah satu Apa iya Batu loncatan Bener Tahun berapa kamu teh? 2020 sama Mahalini Kenapa mundur? Angkatannya Mahalini Udah tuh berapa besar? Udah mau live showcase Jadi top 23 Kenapa mundur? Sakit beneran Beneran sakit Sakit apa sih? Itu sakitnya dulu aku gak kasih tau Cuma sekarang Karena aku udah sembuh Alhamdulillah Dulu tuh penemoninya Oh iya Paru-paru Paru-paru Jadi aku tuh gak bisa capek gitu Karena kan memang kegiatan pada saat aku lagi karantina segala macem itu kan padat Padat banget Dan dokter tuh gak nyaranin untuk kayak lanjut Itu juga keputusan yang besar Berat banget itu Karena maksudnya udah jauh ya sejauh itu Dan cita-cita kamu juga pasti itu kan Iya betul Jadi kayak apa ya Aku udah punya mimpi di depan nih tinggal aku masuk gitu Tiba-tiba harus mundur karena itu Tapi bisa sembuh itu kan? Alhamdulillahnya sembuh Cuma memang Ya Aku minum obat terus Sama sekarang? Alhamdulillah udah gak setahun A lumayan lama ya Kamu terusnya kalau apa-apa tuh ngomong dong prinsa sama alamku Terima kasih ya Irvan Iya maaf ya Ya dia tuh emang berkampang tentu ya Bukan apa-apa tuh Aku karena terharu aja Empol juga sakit Empol juga sakit Kono alamku Tapi Bener gak sih kalau Seniman tuh katanya semakin pedih hidupnya Justru semakin banyak karya yang dihasilkan Sebenernya iya Karena gak patah hati Gak ada karya Gak dong Gak dong Gak dong Cuman emm Kita tuh seneng banget untuk mengekspresikan Perasaan kita sama tulisan dan menjadi lagu gitu Iya Apapun sih mau lagi sakit hati Lagi happy Manfaatkan rasa yang ada tersebut Manfaatkan rasa itu Bahkan kalau misalkan temen lagi ngerasain apa Jadi kita jadi mangkok untuk menampung Tapi kalau Gigi nanya ke aku Sayang Kamu supaya kamu kerja semangat gimana Gimana? Kalau aku yang penting bahagia Ditanya lagi sama Gigi Bahagia kamu Apa? Ketemu banyak cewek Oh yaudah Gitu jadi aku kerja semangat Gitu ya Ketemu cewek-cewek Iya ini kan temen-temen Iya iya gitu Pusing si Prince sama kalau ngobrol sama gue Bukan kalau bisa kita aja pusing ngobrol sama Lumi Menyambarnya pusing kita dengerin nih Penampil berikutnya Siapa? Baah